Partai Nasdem membuka peluang menduetkan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawita Slim, duet tersebut sama menariknya dengan pasangan calon yang masih digodok Partai Nasdem. Hermawi juga menyebut semua figur memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pernyataan itu disampaikan Hermawi di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Kamis 11 Juli 2024. Hermawi menyebut saat ini Partai Nasdem tengah memproses prihal tersebut. Ia menegaskan bahwa nantinya rekomendasi terkait Pilkada Serentak, termasuk Pilkada Jakarta, akan disampaikan pada 31 Juli mendatang. Hermawi menyebut sosok Kaisang menjadi pertimbangan selain anak muda, juga perhatian karena anak seorang presiden. Namun, Nasdem hingga saat ini belum ada komunikasi untuk bertemu dengan Kaisang dalam waktu dekat. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman juga sempat menyebut bahwa partainya membuka peluang soal duet Anies Kaisang sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Hal tersebut disampaikan Habibur Rahman saat merespons pertemuan Kaisang dengan PKS pada 8 Juli 2024. Menurut Habibur Rahman, pertemuan Kaisang dan PKS membuktikan semangat persatuan terus dipupuk antar politikus. Ia menambahkan kemungkinan siapa sosok bakal jagup dan jawagup yang akan diusung Gerindra pada Pilkada Jakarta mendatang akan diumumkan dalam waktu dekat.